Festival layang-layang tingkat nasional ini digelar oleh petani desa Doho Agung kecamatan Balu Wong Panggang, Kabupaten Gersik minggu kemarin. Tak berjalan sukses karena cuaca mendung dan tiupan angin yang kurang mendukung. Festival layang-layang naga raksasa tersebut biasanya dilakukan tiap tahun dan selalu digelar setelah petani panen pelewah. Menariknya, Festival layang-layang naga raksasa diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Di antaranya Gersik, Surabaya, Malang, Sidoarjo, Lamongan, Kulon Progo, Yogyakarta, Bandung, Banjarmasin, hingga Makassar. Demi mengikuti Festival layang-layang naga raksasa ini, peserta rela menghabiskan uang Rp6 juta hingga Rp20 juta tergantung bahan dan bentuk layang-layang. Ratusan layang-layang naga raksasa ini panjangnya mencapai 75 meter. Untuk menerbangkan harus ditarik oleh belasan orang, karena cuaca yang kurang mendukung akibat mendung dan tiupan angin yang kurang. Sehingga Festival layang-layang naga raksasa yang dibuka oleh Bupati Gersik ini tidak berjalan lancar. Berapa meter Pak ini Pak? Perkiraan 75 meter. 75 meter. Waktu berapa lama Pak itu Pak? Buat satu layang-layang gini. Kurang lebih 6 bulan. Terus tadi sudah diterbangkan Pak? Sudah. Sudah. Terus? Kok turun lagi kenapa Pak? Tidak ada angin. Sementara warga yang menonton tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Dan Festival layang-layang naga raksasa ini dimanfaatkan untuk sekedar bergaya dan selfie bersama keluarga dengan background layang-layang naga. Meskipun layang-layang gagal terbang akibat cuaca mendung dan kurang angin. Namun warga tetap senang dan antusias melihat tontonan gratis sekaligus mengisi liburan. Muhammad Amin, JTV Selamat menikmati. Terima kasih.